Nah, kita sambil menunggu Aisyah ya, sepertinya ada sedikit, ini lagi seru banget nih, ada 4 hal yang akan kita bahas disini, rasanya gak sabar nih untuk dengerin. Oke, silahkan lanjutkan, Syah. Oke, beginilah serunya ya, ketika kita masih pakai online, adalah sinyal yang kita perlu dancing di sana ya. Dan lu aja bahas, stuck at home itu memunculkan emosi, langsung deh dapat bukti bahwa, iya, stuck at home itu kadang-kadang memunculkan perasaan-perasaan yang gak enak. Oke, ini contohnya ya, Syah. Yes, betul sekali. Silahkan lanjutkan, Syah. Siap. Nah, akhirnya ketika kita banyak akhirnya aktivitas-aktivitas yang tadinya bisa kita lakukan dengan sangat leluasa, sekarang jadi gak bisa lagi. Kita gak bisa berpergian ke luar negeri, kita gak bisa nge-face sama teman-teman kita, kita gak bisa kongkau-kongkau dulu sepulang kerja gitu ya. Akhirnya, rasanya rutinitas harian kita tuh ya cuman gitu-gitu aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, udah kebayang apa yang akan kelihatan, apa yang akan dilakukan, dan ini memunculkan perasaan-perasaan yang gak nyaman. Belum lagi terkait dengan rasa khawatir terhadap banyak hal yang terjadi di dunia ini. Pandemi ini membuat banyak dari kita merasa khawatir entah dengan kesehatan kita sendiri, kesehatan orang tua kita, kesehatan anak-anak kita, kesehatan rekan kerja kita. Kita khawatir dengan kesehatan. Yang kedua, mungkin banyak dari kita pun khawatir terkait dengan keamanan pekerjaan kita sekarang. Pekerjaan saya tuh bakalan tetap ada gak ya? Perusahaan ini tuh akan tetap bertahan dan bisa ngegaji saya apa enggak ya? Atau bahkan kebalikannya, saya bisa gak ya tetap ngegaji karyawan saya untuk beberapa tahun yang akan datang? Kalau resesi ini tetap berjalan. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kita rasakan. Dan kekhawatiran yang juga cukup banyak adalah khawatir tentang pendidikan anak-anak kita yang saat ini terpaksa untuk sekolah di rumah. Kita lihat bahwa ini kayaknya gak efektif deh. Seperti ada sesuatu yang akhirnya gak berhasil mereka pelajari ketika mereka ada di rumah. Mereka akan jadi lost gengion apa enggak ya? Wah segala jenis kekhawatiran itu, itu kita rasakan di masa pandemi ini. Padahal udah sembilan bulan pandemi ini berjalan. Dan dunia, hidup kita, pekerjaan kita, semua hal ya perlu tetap berjalan. Sempat untuk melambat iya, tapi rasanya sembilan bulan ini sudah cukup. Kita sudah perlu siap untuk segera berlari. Tapi berlari, melakukan perjalanan untuk recovery, secara logis kita tahu bahwa itu memang harus dilakukan. Kita juga kebayang bagaimana cara melakukannya. Tapi seperti ada penahan di dalam diri yang membuat ide-ide untuk melakukan recovery itu tetap gak muncul di dalam diri kita. Mari kita bahas kaitannya antara kreativiti dan emotion. Teman-teman mungkin sudah sering sekali melihat gambar ini dan terjelaskan tentang ini. Bahwa kalau mau disederhanakan, otak kita itu terbagi menjadi tiga sistem besar. Yang pertama adalah batang otak yang fungsinya untuk survival state. Yang di tengah itu adalah otak limbik untuk emotional state. Dan yang ada di depan kepala kita itu adalah prefrontal cortex untuk eksekutif state. Proses berpikir kreatif kalau menurut teman-teman terjadinya di mana? Apakah di eksekutif state, di emotional state, atau di survival state? Kalau dilihat dari etak. Meskipun kita tahu kadang-kadang kreativitas itu muncul di situasi mendesak ketika kita harus survive terhadap sesuatu, tapi ternyata berpikir kreatif itu tidak terjadi di otak survival state. Karena otak, batang otak yang survival state fungsinya untuk kita bertahan hidup. Pilihan responnya cuma tiga, fight, flight, atau freeze. Dia akan sulit sekali untuk bisa berpikir luas dan menemukan pilihan-pilihan untuk ditindaklanjuti. Dan bagaimana suatu stimulus itu akan masuk ke survival state, ataukah masuk ke eksekutif state, itu akan sangat bergantung dari otak limbik kita yang mengatur tentang emotional state. Kalau otak limbik kita bilang ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, maka informasi tadi diteruskannya ke survival state. Fight, flight, atau freeze lah akhirnya respon yang otomatis tubuh kita lakukan. Namun, kalau otak limbik yang emotional state ini bilang bahwa situasi ini cukup aman, maka informasi dari luar diri kita akan diteruskan ke otak berpikir atau eksekutif state, sehingga kita barulah akan bisa melakukan proses-proses berpikir kreatif, dan menemukan cara-cara baru untuk melakukan recovery. Jadi, ketika saat ini kita masih terkunci di situasi-situasi yang tidak memberdayakan, ketika kita saat ini masih terpaku pada perasaan, ini tuh susah banget sih situasi pandemi ini, kayaknya nggak ada deh sesuatu. Saya tuh frustrasi, saya tuh marah, saya tuh stres. Segala emosi-emosi yang tidak memberdayakan tadi, itu membuat akhirnya otak kita terkunci untuk hanya melakukan respon-respon yang reaktif, berupa fight, flight, atau freeze. Kita nggak akan bisa untuk berpikir fleksibel karena otak kita sedang stres. yang aktif hanya survival-nya saja. Maka, akan sulit bagi kita mengajak diri kita maupun orang lain terbuka terhadap segala pilihan, menemukan cara-cara baru, berpikir kreatif, dan melakukan inovasi kalau otaknya tidak dalam kondisi siap, dan memberikan sinyal ini adalah situasi yang cukup aman untuk kita melakukan eksplorasi. Kreatifitas akan otomatis langsung menurun karena otak terkunci minimal biasanya hanya seakan-akan di dunia ini hanya ada dua pilihan. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada pilihan keempat, nggak ada pilihan kelima. Padahal esensi dari kreatifitas adalah ketika kita membuka lebih banyak pilihan-pilihan yang ada di luar sana. Oke. Dengan situasi yang seperti ini. Padahal, kita tahu pandemik ini kayaknya masih akan berjalan panjang deh. Dan bukan hanya sekedar pandemik ini yang akan berjalan panjang, tapi kita pun sangat mungkin akan menghadapi hidup yang semakin stressful. Karena semakin tinggi posisi kita, semakin luas lingkup pergaulan kita, tantangan kita pasti akan makin tinggi juga. Dan kalau tidak disertai dengan upgrade-nya diri kita, maka situasi stressful ini akan jadi hal yang lumrah sekali kita hadapi dalam keseharian kita ke depan. Pertanyaannya adalah apakah kalau pandemi ini memang masih berjalan panjang dan hidup kita memang masih akan lebih stres lagi dari sekarang. Apakah kita akan memilih untuk menyerah? Ya udahlah, gimana mau kreatif? Namanya juga situasinya stressful dan unpredictable kayak gini. Atau kita memilih untuk enggak saya mau manfaatkan situasi yang stressful ini justru jadi situasi yang membuat saya bisa lebih siap dalam melakukan kreativitas. Anda termasuk yang mana? Yang memilih untuk merah saja atau menjadikan ini sebagai sarana latihan untuk meningkatkan kreativitas Anda. Kalau Anda memilih untuk menjadikan ini untuk meningkatkan kreativitas, maka Anda berada di session yang tepat. Mari kita bahas bagaimana caranya. Karena berdasarkan banyak sekali bukti-bukti sejarah, terutama setelah Perang Dunia Kedua, ternyata krisis itu adalah akselerator sangat baik untuk munculnya kreativitas dan inovasi. Sesuatu yang tadinya tidak terfikirkan jadi terfikirkan karena adanya krisis. Nah, mumpung kita ada di proses krisis juga di masa pandemi ini, sesungguhnya kita sedang menghadapi banyak peluang untuk mengembangkan kreativitas. Asal, asal, asal kita tahu gimana caranya untuk melakukan atau memunculkan kreativitas di dalam diri kita dan di dalam diri setiap individu yang ada di perusahaan kita. Caranya adalah dancing. Kita perlu dancing, kita perlu berdansa, kita perlu menyesuaikan ritme, kita perlu menyesuaikan irama diri kita, irama hidup kita, irama tubuh kita dengan new normal of life. Dan untuk kita bisa dancing dengan sangat nyaman, hal yang paling penting, dan ini juga sempat keluar tuh di stage ketika salah satu pembicara lain menyampaikan, hal yang penting untuk kita miliki adalah believe in yourself. Nggak mungkin kita bisa menikmati irama hidup kalau kitanya pun belum yakin dengan keterampilan kita untuk dancing. Kita akan penuh dengan keraguan. Gimana ya caranya? Aman nggak ya kalau saya ikutan dancing? Dancing yang kayak apa ya, yang nggak malu-maluin. Kalau kita nggak believe in yourself, in ourself, akan sulit sekali untuk kita melakukan dancing. Jadi believe in ourself adalah langkah pertama yang perlu kita bangun. Dan langkah yang kedua adalah kita perlu mencoba cara-cara berbeda karena cara-cara lama yang sudah terbukti berhasil waktu itu, sekarang tuh nggak akan berhasil lagi. Kita sedang menghadapi sesuatu yang unusual terjadi di dalam kehidupan kita. Konkretnya, cara untuk believe pada diri kita tuh apa? Free your emotion. Kita buang dulu semua emosi-emosi yang tidak memberdayakan, yang mengunci kita. Kalau saya pernah diskusi dengan salah seorang ahli neuroscience, dia tuh pernah bilang gini, ketika kita masih terkunci dengan emosi-emosi yang tidak memberdayakan, ibaratnya kalau kita waktu itu pakai mobil manual, kita tuh misalnya lagi ada di gigi satu. Kita tuh kekunci, ada di gigi satu aja. Koplingnya tuh nggak bisa kita pindahin. Nggak bisa kita pindahin mundur, nggak bisa kita pindahin ke netral, nggak bisa kita pindahin ke dua, ke tiga, ke lima. Kita tuh kekunci, hanya ada di satu. Ketika masih terjebak oleh emosi-emosi yang tidak memberdayakan. Jadi, langkah yang pertama adalah bebaskan dulu semua emosi yang tidak memberdayakan dan masih membelungku diri saat ini. Setelah selesai, free your emotion, berarti kita melangkah ke yang kedua, yaitu ayo mulai bangun habit-habit yang memunculkan kreativitas setiap harinya. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama dulu, tentang teknik untuk melepaskan emosi-emosi yang tidak memberdayakan. Tentunya, akan banyak sekali teknik yang bisa dilakukan di sini. Tapi karena waktu kita tidak banyak, saya hanya akan tawarkan satu hal saja, namun satu hal ini bisa teman-teman langsung aplikasikan sendiri dalam keseharian nantinya. Tidak perlu bantuan profesional siapapun. Teman-teman akan sanggup untuk melakukannya sendiri. Apakah itu? Itu adalah ketika nanti saya akan mengundang teman-teman naik ke atas panggung dan mempraktekannya secara langsung. Namun, ada satu prinsip yang kita perlu clear dulu tentang teknik membebaskan emosi yang tidak memberdayakan. Apakah prinsip itu? Prinsipnya adalah, it's okay not to be okay. Kalau sekarang, teman-teman punya perasaan-perasaan emosional yang tidak biasa teman-teman rasakan, kayaknya biasanya saya tidak segini stressnya deh. Kayaknya biasanya saya tidak segini khawatirnya deh. Kayaknya biasanya saya tidak segini gampang putus asanya deh. Kok sekarang jadi beda ya sama saya yang dulu? Itu adalah respon-respon yang normal di situasi yang abnormal. Abnormal emotional response to an abnormal situation is normal. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika kita saat ini berbeda dengan kita yang biasanya. It's okay not to be okay. Ketika kita tidak memperbolehkan diri kita untuk memunculkan reaksi-reaksi di situasi yang memang abnormal, maka kita sedang tidak menerima perasaan kita dan biasanya dari situlah muncul lagi masalah-masalah yang baru. Karena masalah itu biasanya bukan disebabkan oleh emosi yang muncul pertama kali, tapi emosi yang muncul ditekan masuk, tidak diperbolehkan hadir, dan kemudian memunculkan emosi-emosi yang lainnya. Jadi, kita bisa ibaratkan seperti gunung es. Gunung es itu yang kelihatan di atasnya cuma dikit, tapi di bawahnya itu gunung esnya itu besar sekali. Ketika kita stres, ketika kita marah, bisa jadi di bawah situ banyak emosi-emosi lain yang belum kita terima keberadaannya, tapi dia ada di dalam diri kita. Perasaan-perasaan kayak apa? Pastinya banyak banget. Perasaan-perasaan frustrasi, perasaan tidak berdaya, perasaan lonely, apapun itu, mari kita cari. Karena setiap kita pasti berbeda-beda jenis gunung esnya. Nah, free or negative emotion, caranya adalah, ya sesederhana ini. Yang pertama, kita perlu aware aja dulu. Oke, saya kayaknya lagi stres deh. Dan ketika kita bisa me-label, aware, oke, saya lagi stres, itu sesungguhnya kita sudah melangkah ke, kita menerima bahwa diri kita stres. Setelah itu, jangan langsung bilang ke diri kita bahwa, nggak boleh nih, masa, leader, perusahaan, terkenal, ngerasain stres. Nggak boleh nih, harusnya saya nggak boleh stres. Jangan melangkah ke sana, tapi allow, izinkan saja diri ini merasakan stres. Dan teman-teman akan rasakan luar biasanya emosi ketika dia disadari, diterima, diizinkan hadir, maka dia tuh akan tiba-tiba pergi sendiri. Ini tuh seperti cuaca yang bisa ganti-ganti. Kadang ada awan, kadang enggak, kadang hujan, kadang ada geledek. Ya, dia berganti-ganti aja terus. Karena nggak ada emosi yang menetap di dalam diri seseorang, kecuali emosi itu memang tidak diperkenankan hadir, ditekan sangat dalam, sehingga dia nggak away, dia tetap ada di dalam diri, tapi tidak dirasakan. Semoga sampai sini masih nyambung ya, teman-teman ya. Sekarang mari kita langsung masuk ke teknik untuk membebas emosi-emosi negatif yang dirasakan. Jadi, buat teman-teman yang saat ini ingin langsung bergabung dengan saya di sini, boleh silakan langsung ask to, klik tombol ask to share audio and video, dan mari kita masuk ke sini sama-sama dan melakukan latihan ini. Buat teman-teman yang lain, boleh siapkan pulpen, catatannya, mari lakukan di tempatnya masing-masing. Apakah ada teman-teman yang mau naik ke atas panggung, atau saya lakukan saja sendirian ini? Oke, boleh, Syah. Di sini sudah ada beberapa ya, ada empat. Oke, silakan. Oke. Oke, silakan. Kita undang ya empat orang terlebih dahulu. Siap, saya sambil lihat di handphone ya orang-orangnya ya. Jadi, saya akan... ...dari pandangan teman-teman semua. Oke. Oke. Di sini tadi sudah ada. Oke. Kenapa jadi nggak ada, Syah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan langsung. Yes. Sambil nunggu, kalau nggak ada yang mau naik, nggak apa-apa kok, Mak? Mari kita jalan saja dan lakukan ini di tempatnya masing-masing ya. Benar. Oke. Oke. Sip. Teknik yang mau saya sampaikan saat ini adalah develop the self-coach. Jadi, teman-teman, di dalam diri kita ini, ketika menghadapi suatu persoalan atau apapun itu, biasanya ada dua sisi yang muncul. Yang pertama adalah sisi self-critic. Pengkritik, pengkritik terbesar diri kita sendiri itu kan biasanya diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Ada bagian dari diri kita yang terus ngomong ke diri sendiri, kok kayak gitu sih, kok kayak gini sih, harusnya kan nggak gitu sih, harusnya nggak gini sih. Itu adalah bagian dari self-critic kita. Tapi ada juga sebenarnya bagian lain yaitu self-coachnya kita, yaitu bisikan-bisikan pikiran-pikiran yang justru membantu kita untuk mempertanyakan banyak hal dan menemukan makna-makna sesuatu yang tadinya nggak kelihatan sama kita, tapi jadi kelihatan karena pertanyaan-pertanyaan ataupun bisikan-bisikan yang dia munculkan. Jadi, teman-teman, mari kita kembangkan self-coach di dalam diri kita. Biar apa? Biar diri kita terbiasa untuk melihat emosi sebagai sinyal. Sinyal apa? Sinyal. Nggak tahu sinyal apa. Ada suatu pesan pasti yang berusaha disampaikan oleh emosinya kita dan kita perlu tanyakan, apa sih pesan yang sesungguhnya dia sedang ingin sampaikan pada diri kita. Nah, untuk men-develop self-coach ini, yang pertama perlu teman-teman tanyakan adalah, apa ya emosi yang lagi saya rasain sekarang ini? Ini tuh emosi marah kah? Emosi kecewa kah? Emosi khawatir kah? Emosi cemburu kah? Atau emosi apa sih ini namanya? Silahkan, teman-teman boleh tuliskan di kertasnya masing-masing. Mau gambar seperti gambar tadi, gunung es juga boleh. Gambarkan gunung es. Di atas itu tuh perasaan yang paling sering muncul dan terekspresikan tuh sebenarnya perasaan apa aja tuh. Terus di bawahnya, yang tersembunyi sebenarnya apa sih kalau bertanya, bersahabat dengan diri sendiri dan nanya, eh apa sih sebenarnya yang kamu rasain? Coba deh, gak apa-apa kok, boleh kamu tulisin aja semua yang betul-betul sedang kamu rasakan saat ini. Coba ditulis teman-teman dalam bentuk gambar gunung es tadi, atau perasaan yang ada di atas dan sering muncul, dan apa perasaan yang banyak tersembunyi di dalam sana, tapi saat ini kita sadari bahwa perasaan itu ada. Setelah itu, baru teman-teman melangkah ke yang kedua. Apa ya pesan yang sedang emosi saya ini sampaikan? Kalau tadi adalah khawatir, apa sih sesungguhnya yang khawatir ini sedang berusaha sampaikan pada diri saya? Misalnya, sepanjang pandemi ini saya sering sekali merasa khawatir. Khawatir terbesar saya tentang apa? Tentang kesehatan. Setiap kali ada indikasi-indikasi badan gak enak, atau anak-anak menunjukkan reaksi-reaksi sakit, itu tuh pasti tuh saya langsung kekunci, gak bisa mikirin apapun, dan saya biasanya jadi marah. Marah sama siapa? Marah sama diri sendiri, kok luput sih ngurus anak sampai akhirnya dia sakit gitu ya? Dan marah sama anak, kenapa sih kamu bisa sampai sakit? Saya lupa untuk akhirnya diem dulu sejenak, melakukan self-coach, dan bertanya, apa sih sesungguhnya perasaan yang sedang saya rasakan ini? Dan apa ya pesan si rasa khawatir ini? Oh, ternyata pesan rasa khawatir adalah untuk saya tetap memperhatikan anak-anak saya, meskipun sepanjang hari jadwal saya padat. Saya tuh ternyata merasa bersalah, karena luput memastikan, mereka tuh betulan makan yang sehat, atau makan seadanya yang ada di rumah aja, yang mereka pengen. Ternyata itu tuh pesan rasa khawatir yang muncul ke dalam diri saya. Silahkan teman-teman cari tahu, kalau di dalam diri sendiri, apa sih emosi-emosi itu, dan apa pesan yang berusaha disampaikan oleh emosi tersebut. Saya coba sambil cek di kolom chat, apakah teman-teman sudah berhasil untuk, apakah teman-teman sudah berhasil untuk bisa menuliskan, menemukan, atau melakukan self-coaching tadi, tentang segala-segala perasaan yang ada di diri sendiri. Saya sedang sambil lihat device saya di sebelah. Ada kamu, Irma? Ada satu orang nih kayaknya yang bersedia untuk sharing nih. Kita coba ya, Mulia Arimacita. Oke. Mbak Mulia, halo. Oke. Oh, ilang lagi nih Mbak Mulia ya. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Irma. Biar teman-teman, apa, responnya di kolom chat aja, biar saya tahu. Teman-teman follow apa yang saya sampaikan, sehingga saya tahu, bisa saatnya saya melangkah ke yang keempat, yaitu build a daily creative habit. Apakah berhasil, teman-teman? Satu, Syah, yang mau ditanyakan, ini mungkin pertanyaan banyak nih. Oke. Kreativitas itu kan mengubah tatanan normal ya, tatanan yang sudah nyaman gitu ya. Nah, bagaimana tuh, mengubah emosi kita terkait dengan hal ini, atau memaknai bahwa, ya kreativitas itu pasti mengubah sesuatu hal yang udah normal, dan itu sebenarnya aman-aman aja kok gitu. Nah, boleh gak, Syah, gitu? Supaya kita bisa memberitahu diri kita bahwa, ya enggak apa-apa kalau ada kreativitas, dan kemudian mengubah banyak hal, termasuk diri kita, kebiasaan kita, atau lingkungan sekitar kita. Gimana tuh, Syah? Oke. Menariknya manusia, mereka tuh kan bisa berdinamika dengan sangat berbeda satu sama lain ya, Ma, ya. Jadi, kalau ada di situasi kayak gitu, lagi-lagi, saya akan menyarankan, melakukan self-coaching. Oke. Memangnya apa sih perasaan yang muncul ketika yang terpikirkan di kepala adalah kreativitas itu merubah tatanan. Dan ketika perasaan itu muncul, sesungguhnya pesan apa sih yang sedang berusaha dia sampaikan? Oke. Kemudian tanyakan lagi ke diri sendiri, apakah betul kreativitas itu artinya merubah tatanan, atau ada hal lain yang lebih memberdayakan ketika makna itu yang kita lekatkan pada kreativitas? Misalnya, apakah ketika kita mengatakan kreativitas itu memperbaiki dan mempermudah hidup kita, bukan merubah tatanan. Apakah terasa lebih nyaman ketika makna kreativitasnya adalah itu? Kalau iya, berarti coba cari lagi makna-makna kreativitas dan konsekuensi-konsekuensi dari kreativitas yang membuat diri ini emosinya lebih berdaya hingga kalau tadi si kopling itu ya, nggak kekunci, kita tetap mulai bisa langsung melakukan teknik kreativitas itu sendiri. Oke, kota kuncinya adalah terutama agar kita lebih kreatif, cari makna-makna yang membuat emosi kita menjadi lebih berdaya. Begitu ya, Syah? Yes. Oke, wow, terima kasih. Di kolom chat, saya baca nih, ada yang nulis, I feel numb dan masih belum dapat jawaban pesan apa yang coba disampaikan. Nggak apa-apa, teman-teman. Bisa jadi, butuh waktu. Dan teman-teman perlu menyengaja untuk melakukan ini, cari waktu sunyi di mana benar-benar bisa ngobrol sama diri sendiri. Menyengaja, tidak teralihkan dengan hal yang lain-lain. Karena, bicara dengan diri sendiri, ini suatu proses yang buat beberapa orang itu mudah, karena biasa dilakukan secara otomatis. Tapi buat beberapa orang, bisa jadi, ini butuh menyengaja dan effort yang lebih. Jadi, nggak apa-apa banget kalau sekarang belum nemu itu. melakukan saja, lanjutkan setelah sesi ini di waktu yang nanti memungkinkan. Ternyata begitu ya, tekniknya ya, self-quest di waktu yang kita nyaman ya, Saya lanjut ya, Mak. Silahkan. Selanjutnya, yaitu Build a Daily Creative Habit. Kalau teman-teman ikut sesi saya di acara yang sebelumnya, itu tuh banyak sekali teknik-teknik untuk membangun daily creative habits yang saya sampaikan. Tapi kali ini, saya hanya akan menyampaikan satu saja dan, oh nggak satu saja sih, yang akan dilatihkan hanya satu saja, jadi nanti mari kita latihan bersama. Tapi yang pertama perlu kita lakukan agar kita bisa lebih mudah dalam melakukan kreativitas adalah kita perlu memperluas networknya kita. Karena semakin kita punya network yang luas dengan orang-orang dari bidang yang beragam, maka akan semakin banyak wawasan-wawasan yang banyak banget di dalam kepala kita, sehingga ketika kita perlu memunculkan kreativitas, ada banyak hal yang bisa kita ramu. Tapi kalau network kita terbatas hanya dengan orang-orang yang itu-itu saja, hanya dengan orang yang minatnya sama dengan kita, biasanya wawasan yang kita miliki di kepala kita pun akhirnya jadi terbatas dan ketika kita mau menggabungkan ide-ide menjadi sebuah ide baru dalam bentuk kreativitas, ya nggak akan seluas yang kita harapkan karena memang ramuannya nggak banyak yang kita miliki. Jadi perluas network ini termasuk hal yang penting untuk kita lakukan sebagai habit agar kita bisa meningkatkan kreativitas dalam diri kita. Dan yang kedua adalah kita perlu menyengaja punya outlet untuk kita mengekspresikan apapun yang memang perlu diekspresikan di dalam diri kita. Buat beberapa orang ekspresif outlet ini bisa jadi dalam bentuk menggambar. Buat beberapa orang ekspresif outlet ini bisa jadi dalam bentuk melukis. Buat beberapa orang bisa jadi dalam bentuk menulis dan segala macam. tapi kita memang perlu punya ekspresif outlet agar kita pun bisa lepas dari kebosanan mengeluarkan rasa frustrasi yang tertahan sekaligus hasil ekspresif outlet itu jadi tambahan informasi untuk diri kita oh ternyata saya tuh gini ya oh ternyata yang di kepala saya tuh ini ya oh ternyata saya tuh bisa begini ya gitu. Ekspresif outlet itu selain menguntungkan seperti tadi juga membuat kita punya kebiasaan sesuatu itu tuh boleh loh diekspresiin jadi ketika nanti kamu punya ide-ide baru yang berbeda gak usah ngerasa khawatir gak usah ngerasa gak aman ekspresiin aja kan ekspresi tuh gak apa-apa karena kita sudah terbiasa engage in an expressive outlet. Nah yang ketiga ini yang akan kita latihkan sama-sama teman-teman be a child kita tuh perlu memanggil bagian kanak-kanak di dalam diri kita untuk bisa menggeneralisasikan idea seperti anak-anak yang berpikirnya random banget gitu ya lihatlah anak kecil yang gak perlu dibeliin mainan yang mahal mereka bisa menyulap apapun yang lagi mereka pegang jadi mainan mereka bisa membayangkan kotak itu jadi pesawat mereka bisa membayangkan kotak itu jadi mobil-mobilan mereka bisa membayangkan kotak itu jadi apapun dan kita tuh pernah ada loh di situasi itu ketika kita kanak-kanak jadi ayo panggil kembali sisi kanak-kanak dan playful di dalam diri kita agar kita lebih siap untuk menggenerate idea nah mari kita latihan bersama-sama teman-teman boleh boleh nanti sambil dicatetin ya di kolom chat mari teman-teman dalam waktu satu menit ke depan tuliskan sebanyak mungkin penggunaan tidak biasa untuk pensil pensil buat menulis itu kan penggunaan yang biasanya penggunaan yang gak biasanya dari pensil itu apa sih coba teman-teman tuliskan sebanyak-banyaknya boleh di kertas masing-masing dulu dan kemudian tuliskan di kolom chat berhasil nemu berapa atau langsung tuliskan di kolom chat apa aja sih kegunaan yang gak biasa dari sebuah pensil oke saya menunggu berapa banyak yang berhasil teman-teman temukan terkait dengan kegunaan tidak biasa dari pensil silahkan teman-teman oke adakah yang menuliskan kegunaan tidak biasa dari pensil gak usah khawatir gak usah dikritik dulu oleh diri sendiri jadi pengen ikutan Sya boleh banget mas silahkan jadi ini buat rambut itu bisa bisa buat cepolan rambut ya cepolan rambut kalau pensilnya terbuat dari kayu bisa buat sumpit ya kayaknya bisa buat sumpit sama segerti oh steven disini sudah nulis nih gasing pedang pembuat bentuk katapel balapan oke tusuk konde sumpit jagaan taneman buka minuman buat penggaris oke sip banyak sekali ya penggunaan tidak biasa dari pensil sekarang saya mau minta satu lagi deh satu tuliskan tuliskan segala jenis kegunaan tidak biasa dari koran apa ini dari koran alas lemari oke bungkus rujak background foto oke apalagi pembukus makanan untuk kipas nah teman-teman ketika kita terbiasa untuk menyengaja meluangkan waktu kita sedikit saja tapi menyengaja misalnya 5 menit atau 10 menit setiap hari saya mau exercise diri saya untuk menemukan kegunaan-kegunaan tidak biasa dari suatu benda itu tuh sesungguhnya kita sedang melatihkan diri kita untuk menggenerate idea ketika otak kita sudah lebih nyaman untuk melakukannya nanti kita akan lebih siap untuk melakukan proses kreatif di level-level yang lebih tinggi jadi saran saya teknik yang sangat sederhana ini silahkan lakukan sehari-hari di rumah masing-masing yang mau saya ajak karena sekarang sudah jam 2 cek apakah teman-teman tadi comfort ketika saya beri tugas ini apakah teman-teman tadi berani untuk mengambil resiko aneh sih kedengerannya kok kegunaan gak biasanya itu ya tapi yaudah gak apa-apa teman-teman berani aja buat ambil resiko yang ketiga loh itu disitu keempat ya apakah teman-teman suspend judgment gak setiap kali ada yang ngomong si self-critic di dalam diri tuh kok kayak gitu sih jangan itu deh jawabannya teman-teman bisa langsung tenangkan dia dan bilang enggak ini kan sekarang tentang kuantitas ide bukan tentang kualitas ide generate idea itu tentang menemukan ide sebanyak-banyaknya belum peduli idenya benar apa enggak apakah bisa untuk suspend dan apakah teman-teman no worries to make a mistake ketika melakukan tugas tersebut kalau empat hal ini checklist 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 selamat berarti teman-teman sudah siap untuk melakukan proses kreativitas yang lebih luas kalau masih belum checklist deh kayaknya yang nomor tiga nih sering banget judgment muncul di dalam diri it's okay berarti perbanyak latihan dan selanjutnya teman-teman akan lebih siap untuk melakukan proses kreatif karena everyone can be kreatif enggak ada satu orang pun yang tidak punya potensi untuk menjadi kreatif ya ayo kita develop potensial kreativity yang ada di dalam setiap diri kita bebaskan segala belenggu kekhawatiran self-judgment apapun itu untuk melakukan proses kreatif dan teman-teman akan temukan ternyata kita bisa kreatif ya bahkan melebihi apa yang kita duga sekarang itu saja Irma dari saya karena waktunya juga sudah jam 2 lebih 2 terima kasih banyak teman-teman semoga teman-teman ada yang mendapatkan manfaat kalau Kak Stephen di sini ya biasa aja karena sering melakukannya untuk mengajak anak bermain ya kalau sering ngajak anak bermain berarti be a child nya itu masih masih dominan di dalam diri ya sehingga generate idea jadi lebih mudah perlu melakukan teknik kreatifitas di level yang lebih tinggi bukan di level ini berarti Kak Stephen terima kasih banyak Irma oke terima kasih Syah ini menarik banget ya bagaimana kita membebaskan emosi emosi negatif kita sehingga kita menjadi jauh lebih kreatif tadi ini ada 2 kata kunci nih satu kata kuncinya adalah kita dancing saja sama emosi kita supaya kita semakin kreatif gitu ya Syah oke nah supaya kita bisa dancing sama emosi kita ada 2 hal pertama adalah free your negative emotion gitu melalui self coach kemudian yang kedua adalah kita bangun habit baru habit barunya adalah bangun jejaring yang baru kemudian yang kedua adalah tadi kita harus punya expressive outlet dan yang ketiga adalah be a child wow ini menarik banget Syah terima kasih banyak teman-teman mudah-mudahan teman-teman disini rekan-rekan semua mendapatkan insight tambahan tambahan apa ya tambahan tips bagaimana kita menjadi lebih kreatif meskipun di era pandemi atau di era yang bisa jadi ini era yang tidak mudah buat kita tapi justru karena kita bisa dancing dengan emosi kita kita menjadi lebih kreatif oke terima kasih Syah terima kasih banyak oke sehat selalu ya Syah sama-sama teman-teman sampai ketemu lagi oke baik terima kasih terima kasih